Intro Assalamualaikum, Halo Youtube Saya kedatangan sebuah drone GPS terbaru dari Banggood Ini namanya adalah drone Visuo XS812 GPS drone Drone dari Banggood ini harganya Rp 1.450.000 Agan bisa memasukkan kode kupon yang ada di dalam kolom deskripsi Dan juga bisa memilih metode pembayaran COD Biar bisa dibayar di rumah Dan ngomong-ngomong soal drone ini Ini merupakan drone GPS pertama dari Visuo ya Kebetulan drone ini punya 2 varian Yang pertama adalah varian 2MP kameranya Dan yang kedua adalah varian 5MP Dan yang datang ke tempat saya merupakan varian versi 5MP kameranya sendiri tuh kan Jadi mudah-mudahan agak lumayan ya untuk hasil videonya sendiri Nah ngomong-ngomong soal drone ini Seperti ini kan desainnya tidak jauh berbeda Kalau menurut saya ya dengan drone dari Bettershack Atau Visuo Bettershack yang beberapa waktu lalu pernah saya ulas Kita lihat kalau misalkan di bagian atau dari sisi desain sendiri Kita lihat di bagian depan ada kamera 5MP Dan ngomong-ngomong soal kamera Ini yang bisa merekam 1080p ya kan untuk kameranya sendiri Ini merupakan kamera modular Dimana kita juga bisa memasukkan kartu memori atau microSD Ke dalam kamera modular ini Dan ini menurut saya bagus nih kan Kemudian dia pun punya 2 antena wifi Yang harusnya 2 antena bisa lebih kuat ya Terutama ini untuk koneksinya juga udah 5G Atau 5GHz Jadi pastikan hape agan juga harus mendukung jaringan 5G tersebut Nah di bagian depan disini ada seperti mata ya kan Kalau dari Bettershack kemarin itu cuman sticker Kayak ya sticker seperti itu Kalau disini ada lampu indikator 2 Kemudian ini bagian housing motornya Ada lampu indikator juga Di masing-masing housing motor Kemudian untuk motornya sendiri tipe beras Dan ngomong-ngomong soal drone ini Sebenarnya ini yang datang ke tempat saya dengan harga Rp 1.450.000 itu Saya dapat 2 baterai ya kan Sebesar 1800 mAh Yang mereka klaim terbangnya itu bisa sekitar 15 menitan Tapi disini saya punya baterai dari drone Visuo Battleshock Yang kemarin juga ternyata sama nih kan Jadi saya ada 3 baterai nih kebetulannya Dari Battleshock 1 Yang datang ke tempat saya ini Dari drone bawaan ini dapat 2 Jadi lumayan lah bisa terbang lebih lama Oke itu untuk tampilan dronenya sendiri Dan sekarang kita lihat ke tampilan remote controlnya nih kan Oke ini dia untuk tampilan remote controlnya sendiri kan Untuk bahannya sendiri Lumayan ini bagus ya Terbuat dari plastik dan enak juga saat dipegang Di bagian apa namanya depan sebelah sini Ini ada keterangan Visuo Kemudian ada lampu indikator Kemudian ada ini pengait untuk tali ya kan Lalu disini ada tombol untuk mengambil foto Untuk merekam video Dan ini beberapa tombol tuning Kemudian untuk gimbalnya sendiri Ya lumayan lah kan Kemudian disini ada tombol on off Kemudian di sebelah sini ada tombol stop Dimana kita bisa menggunakan fitur emergency stop ya kan Tekan tombol ini selama 2 detik Ketika drone tersebut hendak mendabrak pohon Atau mendabrak bangunan ya kan Tekan aja tombol ini 2 detik Maka motor akan berhenti Kemudian disini ada tombol headless mode Biasanya saya jarang menggunakan fitur headless mode Kemudian disini ada return to home Dan di sebelah sini ada tombol untuk melakukan kompas kalibrasi Kemudian di sebelah Apa namanya depannya lagi Disini ada keterangan speed kan Untuk mengatur kecepatan Jadi drone ini punya 3 kecepatan Ada 1, 2, dan 3 Nanti kita lihat Kemudian disini ada tombol untuk mengaktifkan fitur orbiting Untuk fitur pintarnya ya kan Dan remote ini pun harus menggunakan 4 buah baterai tipe AA Mungkin itu saja untuk tampilan apa namanya Dari remote nya sendiri Bagus nih kan Bahannya ya sama kayak dronenya Sekarang kita lihat tampilan aplikasinya kan Drone sudah saya hidupkan dan Kita hidupkan juga remote control Kemudian lakukan binding Ya ini dengan menarik tuas kiri ini ke depan dan ke belakang Sampai seperti itu Itu artinya binding sudah selesai Kemudian tambungkan wifi dari drone visuo tersebut Dan buka aplikasinya ya Nah ini dia untuk tampilan aplikasinya Wish mantap nih kan Di dalam tampilan aplikasinya Di sebelah atas disini kita bisa melihat Ada fitur atau keterangan status altitude Kemudian ada distance Nah ngomong-ngomong soal altitude dan distance sendiri Ini untuk ketinggian dan jarak terbang Disini ternyata perhitungannya adalah Kaki ya kan atau feet Bukan meter Kemudian ada speed Kemudian ada kekuatan sinyal GPS Kemudian ada roll pitch Kemudian ada status baterai HD Dan juga untuk masuk ke pengaturan drone Kemudian di sisi sebelah sini Ada fitur untuk mengaktifkan fitur follow me Kemudian waypoint Lalu ada return to home dan yang lainnya Kemudian di sebelah sini untuk masuk ke VR mode Untuk mengambil foto seperti ini Dan untuk merekam video juga seperti ini Bisa dari sini kan Dan ini untuk masuk ke galeri Nah sebelum menerbangkan Pastinya kita harus melakukan kalibrasi dulu ya kan Yang pertama kita lakukan gyro calibration Dengan cara menuas kedua stick ini Ke sudut masing-masing bawah Nanti sampai indikator drone Lampu indikator drone itu menyala-menyala Artinya proses sedang dilakukan Dan ketika berhenti sudah selesai Kemudian kita lakukan kompas kalibrasi Dengan menekan tombol di remote ini Ini dia kan Lampu indikator drone menyala-nyala Seperti ini Dan kita lakukan kalibrasi Dengan cara memutarkan drone Searah jarum jam sebanyak lima kali Untuk vertikal dan horizontal Juga sebanyak lima atau tiga kali lah Bisa lah kan Gak usah terlalu banyak ya Dan sampai berhenti nih kan Artinya sudah selesai Seperti itu Dan kebetulan di spot ini Jam sekitar jam lima nih kan Kebetulan juga mau musim hujan Jadi artinya Kalau misalkan hasil putihnya ini Gak terlalu oke Ya mahon dimaklum ya kan Pagi, siang, dan sore Cuacanya tetap seperti ini Karena mau musim hujan Oke sekarang kita lihat Seperti apa drone Visuo ini saat terbang Nah setelah melakukan binding Untuk menghidupkan motor Agan bisa menarik tuas ini Ke masing-masing sudut ya kan Dan lihat Itu motornya sudah berputar Dan kita bisa langsung Melakukan altitude Nah ini dia kan Weis Mantap ya Ada hal pertama yang mau saya bahas Dari drone Visuo GPS ini Yang pertama adalah Dari altitude ya kan Ini drone Visuo GPS ini Tidak dibekali dengan Sensor optical flow Artinya altitude dia ini Bisa Bagus berkat adanya GPS Dan kalau akan perhatikan nih Angin cukup kencang Tapi dia tetap diam Dan ini menurut saya bagus Kemudian kita coba lihat untuk speed kan Ini speed pertama seperti ini Untuk speed pertama Kita maju ke speed kedua Itu untuk speed kedua Dan ini dia speed ketiga Oke mantap ya kan Sekarang kita balikan lagi drone Ke sebelah sini Atau ke arah kita Dengan cara menekan tombol return to home Dan drone kembali dengan Cukup cepat nih kan Ya lihat bisa akan lihat tuh Drone kembali dengan cukup cepat Oke setelah Kita melihat atau memperhatikan Dan dari speed dan juga LT2 Di sini saya akan merekam saja Untuk menekan tombol foto Dan juga untuk merekam video ya kan Jadi nanti tersimpan di kartu memori Kita tes dulu untuk Ketinggian kan Di sini di dalam layar Di sini terlihat Untuk ketinggiannya sendiri Ada 39 kaki Dan jaraknya ada 30 kaki ya Jadi perhitungannya ini Saya kurang paham nih kan Untuk kaki Karena biasa menggunakan meter Nanti saya kalkulasikan lagi ya Kita lihat untuk ketinggian kan Ini dia Angin di atas cukup Apa namanya Lumayan cukup kencang ya kan Ada berapa gitu ya Untuk perhitungannya Tapi Si drone tetap stabil nih kan Menurut saya udah bagus Dan kalau agak perhatikan Di altitude ini udah nyampe 100 kaki lebih ya kan Kita lihat sampai dia Benar-benar berhenti Karena ini ada Termasuk fitur keamanan Nanti akan menyala Dan akan saya tunjukkan juga nih Sekalang remote control Apa namanya Mengeluarkan suara Warning yang artinya Drone terlalu tinggi Artinya kita harus Menurunkannya Dan ini menurut saya bagus Disini untuk ketinggian Di jarak ketinggian ini Kita bisa lihat Disini udah ada 130 feet Ya atau 130 kaki Untuk ketinggiannya sendiri Sekarang kita coba Untuk jarak jauhnya Ini kecepatan Kecepatan 3 ya kan Oh ternyata Dia balik lagi kan Kita landing dulu Dan untuk fitur keamanannya ini Bagus Ini kayaknya Oh iya baterai Ternyata drone Ini untuk fitur keamanan yang lain Jika baterai sudah Menyentuh di angka 30 Atau 20 Ya 30 persen Maka si drone Nggak mau dipaksa untuk terbang Artinya dia bakal balik lagi Dan coba agan Perhatikan ya kan Si drone ini nanti Bakal landing Ke tempat kita take off Dan Setelah beberapa kali Saya terbang Ternyata Hasilnya ini Hasil Apa namanya Tingkat error Dari saat dia Landing Di tempat take off tersebut Tidak terlalu jauh Dan ini menurut saya Apa namanya Bagus ya Untuk fitur dari auto Return to home ini Yang artinya Ketika baterai habis Si drone bakal balik lagi Dan ini dia kan Ya Di si tombol Apa namanya Di lampu indikator Atau di LED housingnya sendiri Bakal berkedip-kedip Ketika sudah ada warning Seperti ini Sekarang kita ganti Untuk mencoba Jarak tempuh Dan juga Beberapa fitur lain kan Oke kan Baterai kedua Sudah terpasang Sekarang mari kita tes Untuk jarak Tempuhnya sendiri ya Kita hidupkan lagi Motornya Dan saya angkat Mungkin sekitar 8 atau sampai 10 meter Dan kita lihat Untuk jarak Tempuhnya sendiri Ini kecepatan Saya ubah Ke kecepatan 3 ya kan Dan bisa agak Perhatikan sendiri Ini untuk kecepatannya Agak lumayan ya kan Untuk kecepatannya sendiri Di sini Sudah ada Jaraknya sendiri Sudah 200 kaki Kalau misalkan Ditampilan Apa namanya Aplikasinya sendiri ya Sudah 200 kaki Kemudian 300 Dan Untuk tampilan Feed FV Ternyata di HP saya ini Berhenti Kenapa ini bisa berhenti Ini karena HP saya Menggunakan Screen recorder ya kan Dan jadi HP kadang error Seperti itu Ketika menggunakan Screen recorder Dan kalau akan perhatikan Ini jaraknya Sudah sangat jauh banget kan Untuk jaraknya sendiri Ini sekitar 590 Hampir 600 kaki ya kan 590 kaki Ini ditampilan Apa namanya Aplikasinya sendiri Dan sekarang kita gunakan Fitur return to home Kita tekan lagi Tombol return to home Oke Kita lihat Mudah-mudahan Si drone kembali Dengan selamat Cukup jauh Dan ternyata Drone kembali Dengan cukup cepat Untuk speednya sendiri Kayaknya di speed 3 juga Untuk balik Lakinya ya Kita lihat Itu dia kan Untuk dronenya sendiri Ya Mantap banget nih Dan sekali lagi Untuk fitur Apa namanya Return to home Ini dia bakal balik Dengan tingkat errornya Ini gak terlalu jauh Dari tempat Kita take off Saat Apa namanya Melakukan landing lagi Seperti itu kan Ini dia kan Untuk drone Visuanya sendiri ya Kita lihat Itu dia Kita turunkan Ke bawah kan Nah Kita bahas dulu lah Mumpung lagi di atas Kita bahas Untuk dari sisi kamera Nah ini kan kameranya 1080p Dengan 5 megapiksel ya kan Nah kalau misalkan bicara soal kamera Di 5 megapiksel ini Di drone mainan seperti ini Saya anggap Apa namanya Lumayan lah kan ya Enggak terlalu buruk Dan juga Enggak terlalu jelek Tapi kalau dibandingkan dengan Hubsan H216A Saya rasa Kamera visual ini Kalah jauh nih kan Kalau misalkan Saya lihat disini Ini terlihat tampilannya itu Vivid color Tapi terlihat Lebih banyak kontrasnya ya kan Untuk hasil kameranya sendiri Seperti itu Sekarang kita turunkan lagi ke bawah Dan disini saya akan mencoba Untuk fitur follow me kan Kita lihat Fitur follow me Untuk fitur follow me kan Oke itu dia kan Untuk fitur follow me Drone mengarah ke tempat saya Dan ini merupakan Benar-benar Sawah yang kering kan Maklum ya Musim kemarau Jadi Seperti ini Kondisi di tempat saya Jadi saya ya Di kampung lah kan Gan di kota Itu dia kan Drone terus mengikuti saya Dan kalau akan Perhatikan Atau benarnya Untuk fitur follow me ini Dia bekerja dengan baik Tapi karena drone mainan Gak ada gimbal Gak ada apa Jadi kesannya Saat kita rekam itu Si drone bakal Hasil rekaman Nanti bakal Tersentak-sentak Ya kan Seperti itu Oke itu untuk Hasil follow me nya sendiri Saya akan coba Untuk balik lagi Oke itu dia untuk fitur follow me nya Gan Sekarang kita coba Untuk melakukan orbiting Disini saya akan menekan Tombol orbit Oke itu dia Drone ke atas ya kan Untuk melakukan orbiting Dan kita lihat Oke Sedikit-sedikit Ternyata dia Dan disini baterai nya Udah 29% Artinya Si drone ini Harusnya udah Muncul peringatan ya kan Atau si tombol nya ini Harusnya Bisa Mengeluarkan suara warning Seperti tadi Dan ternyata ya Baterai sudah habis Dan sekarang kita Landing ke tempat tadi Dengan cara menekan Tombol return to home ini kan Oke Disini saya udah tekan Tombol return to home Seperti itu kan Dia naik dulu ke atas Untuk Apa namanya Mencari Lokasi kita Saat tadi take off Itu dia kan Drone nya Itu dia drone nya Dan Kita lihat Sampai dia Benar-benar Take off nih kan Dia tetap berada di atas Dan Untuk hasil kamera Mantap nih kan Yang pasti saya suka Karena ini Benar-benar Stabil banget nih Drone yang belum GPS aja Sudah stabil Apalagi ini ya Saya suka dari produk visual Mereka punya Flight stabilization nya bagus Kemudian Built in nya juga Lumayan bagus nih kan Built in material nya ya Dari Visual better shot Dan juga Drone Apa namanya XS812 GPS ini Kita lihat kan Itu dia Untuk drone nya sendiri Nah Ini dia kan Untuk drone nya sendiri Dia belum Ke bawah Dan itu dia Ke bawah kan Oke Nah Itu dia Sampai landing Berarti ada berapa Tingkat error nya ini Ada berapa ya kan Disini biar saya matikan dulu Untuk rekamannya Disini untuk tingkat error nya Paling beberapa cm saja Dan menurut saya Ini sudah Benar-benar akurat Ya kan Oke Jadi kesimpulannya gini kan Drone visual GPS XS812 Dengan versi kamera 5MP ini Menurut saya Untuk dari Performa dia saat terbang Udah gak diragukan lagi Bagus ya Untuk fitur-fiturnya juga Saya suka Bekerja dengan baik Kemudian Built in material nya bagus Kemudian kita juga Dapat 2 baterai Lalu fitur keamanan Bekerja dengan baik Dan juga aplikasinya Saya suka Karena ini Intuitif Serta user friendly Kemudian kita juga Dapat remote control Yang lumayan besar Nah di harga Rp1.450.000an Kalau dapat Kamera 5MP Kemudian drone GPS Kemudian dapat Baterai 2 Menurut saya Apa ya Bisa adil mungkin ya Link pembelian Dan kode kupon Ada di dalam deskripsi video Agar juga bisa memilih Metode pembayaran COD Biar bisa dibayar di rumah Bagus Bengkut udah bisa COD Dari China Langsung ke tempat kita Sampai ketemu di review drone selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton